Persetujuan Kata Akhir Fraksi Laporan Pelaksanaan APBD Tahun 2022 Penyemangat Tugas Pemerintah Persetujuan delapan fraksi di DPRD Maluku Tengah yang disertai catatan dalam paripurna penyampaian kata akhir fraksi laporan pelaksanaan APBD dan nota perhitungan APBD Tahun Anggaran 2022 menguatkan tugas pemerintahan dalam pembangunan di segala bidang. Demikian penegasan yang disampaikan langsung Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabesi dalam sambutannya pada rapat paripurna penyampaian kata akhir fraksi atas laporan pelaksanaan APBD dan nota perhitungan APBD Tahun Anggaran 2022 yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD Maluku Tengah Senin 21 Agustus 2023. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan terima kasih dan penghargaan karena meskipun padatnya agenda kerja akan tetapi DPRD Kabupaten Maluku Tengah tetap mampu melaksanakan fungsinya terhadap evaluasi dan pengawasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Pemerintah daerah mengakui persetujuan DPRD atas pelaporan anggaran APBD Tahun 2022 merupakan kontribusi positif dalam upaya mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik tidak terkecuali untuk mengefektifkan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di segala bidang. Apa yang disampaikan melalui kata akhir fraksi-fraksi diakini semuanya dilandasi oleh pemikiran yang rasional dan konstruktif di mana Roden Spirit RAPBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah maupun arah kebijakan pembangunan yang memperlihatkan indikator pemerataan, perluasan, dan peningkatan program semua sektor demi mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance dan pemerintahan yang bersih atau clean government. Persetujuan Sidang Dewan pada agenda sidang ini merupakan keseriusan dan wujud komitmen seluruh anggota dewan dalam menyikapi segala aspirasi masyarakat maupun akselerasi pembangunan daerah yang terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu seiring dengan dinamisasi kehidupan sosial serta tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dirinya menegaskan bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dilandasi pada tiga aspek mendasar yaitu mendorong laju pertumbuhan ekonomi memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah menuju tercapainya visi pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Diakui Marasa Besi untuk dapat menyelesaikan tugas pembangunan daerah di tengah era keterbukaan dan globalisasi seperti saat ini tentu merupakan suatu tantangan yang tidaklah mudah melainkan membutuhkan dukungan, kerjasama, dan peran aktif dari seluruh komponen di daerah. Olehnya itu, Marasa Besi menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD karena dalam kurun waktu satu tahun selama melaksanakan tugas sebagai penjabat bupati senantiasa bersinergi dan memberikan dukungan baik gagasan maupun distribusi anggaran dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Melokok Tengah dan Segenap Apisan Masyarakat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga karena meskipun padatnya agenda kerja akan tetapi DPRD Kepatauan Melokok Tengah tetap mampu melaksanakan fungsinya terhadap depolasi dan pertanggungjawan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Pemerintah Dalam menganggap bahwa persetujuan Sidang Dewan tadi merupakan kontribusi positif dalam upaya mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik tidak terkecuali untuk efektifkan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di segala bidang. Kedepannya, sinergi yang telah terbangun dengan baik ini diharapkan akan semakin menguatkan sikap bersama dan komitmen bersama untuk memajukan Kabupaten Maluku Tengah yang dijuluki Pamahanunusa menuju ke arah yang semakin maju di berbagai sektor pembangunan. Pemerintah daerah diakuinya tidak dapat bekerja sendiri namun membutuhkan semua stakeholder untuk berkolaborasi bersama memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah. Saat ini mulai banyak investor yang akan masuk dan berinvestasi di Kabupaten Maluku Tengah. Untuk itu, perlu kerjasama semua pihak dengan tetap menjaga stabilitas keamanan. Terima kasih telah menonton!